Intro Assalamualaikum sahabat akhir zaman Semoga anda bersyukur dan tetap fokus mencari kebenaran di dunia maya ya Perang ini jelas antara sunni dengan syia gitu ya Jelas, sunni itu siapa yang mengikuti sunnah nabi? Syia orang-orang yang menolak sunnah nabi SAW Orang syia tidak mengikuti sunnah nabi SAW Mana ada orang syia mengikuti sunnah nabi? Syia artinya pengikut ali Saya sangat yakin, saya sangat yakin secara pribadi Teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang syia di Indonesia Tidak faham syia itu apa Beberapa tahun terakhir, medsos di Indonesia tiba-tiba dibanjiri propaganda anti syia Juga buku-buku yang memojokkan syia dibagi-bagikan secara gratis Suatu hal yang tidak pernah terjadi 5 tahun lalu khususnya di Indonesia Sekte Islam yang bisa disebut berumur hampir sama dengan umur Islam itu Tiba-tiba dipropakandakan sebagai sekte yang sesat Kurannya beda, kafir, dan sebagainya Tentu ini adalah fenomena yang menjadi pertanyaan besar Karena semuanya terjadi secara bersamaan dengan penghancuran beberapa negara mayoritas syia penentang Zionis Seperti Iraq, Yemen, Suriah, oleh NATO, dan sekutu Arabnya, Saudi dan Qatar, UAE, Turki, dan sebagainya Populasi umat syia di dunia adalah sekitar 320 juta orang Atau 20% dari populasi umat suni yang sekitar 1,6 miliaran orang Yang patut disayangkan Bahkan beberapa orang dari MUI malah ikut larut dalam propaganda ini Dengan menerbitkan buku-buku gratis propaganda anti syia Saya yakin mereka tidak tahu atau tidak peduli Kalau jutaan korban dan jutaan lain mengungsi akibat adu domba syiah suni ini di timteng Bahkan mungkin tidak tahu siapa dalang dibalik semua ini Video kali ini akan mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik adu domba syiah Dan suni yang telah mengorbankan jutaan muslim di Iraq, Suriah, dan Yemen Mari kita dengarkan pernyataan Perdana Menteri Israel Ketika ditanya oleh seorang wartawan Amerika Serikat Bila ini tersebut adalah kaya dari Amerika Serikat Dan bila mereka berkaitan lorak yang telah berkaitan Ketika anda menyerang di antara lain, kita bisa berkaitan Dan saya rasa, kejahat, yang terbaik yang boleh terjadi Yang tersebut adalah sebuah dari ini Yang salah satu ini, Iran Yang tersebut akan menyebabkan kecapacan nuklea keingin Ini tersebut 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 Yang akan membuat EVERYBODY lain berbali dengan tampari I think that there are two actions you have to take. One is to take the actions that you deem necessary to counter the ISIS takeover of Iraq. And the second is not to allow Iran to dominate Iraq the way it dominated Lebanon and Syria. So you actually have to work on both sides. As I say, you try to weaken both. There are actions that could be taken. Benar kan? Ternyata permusuhan Syiah dan Sunni belakangan ini memang dirancang oleh Zionis. Sangat memprihatinkan kalau di zaman internet ini masih saja ada umat muslim yang tidak tahu kalau Sunni dan Syiah sedang diadu domba oleh Amerika Serikat. Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah. Seorang penulis Inggris terkenal, David Itch, yang bukan muslim pun tahu dan menjelaskan dengan gamblang tentang agenda adu domba Syiah Sunni ini. Nantinya setelah Perang Dunia ketiga di mana Amerika dan Rusia sudah lemah. Maka dengan alasan menciptakan perdamaian dunia, dukungan persenjataan canggih dan rudal-rudal nuklirnya Zionis menganggendakan pendirian pemerintahan tunggal dunia yang dipimpin Israel. Dengan satu mata uang tunggal dunia, satu sentral militer dunia, satu sistem keuangan dunia yang disebut dengan New World Order. Intinya tidak mungkin Israel menjadi pemimpin dunia jika ketika Islam masih besar. Itulah mengapa kekacauan hebat yang melanda timur tengah sekarang ini, Iraq, Libya, Yemen, Somalia, Sudan, Syria, dan sebagainya adalah bukan terjadi begitu saja. Tapi memang sudah by design oleh Zionis guna mencapai tujuan itu. Menurut David, Saudi Arabia, Turki, dan Qatar sebagai aliansi dekatnya NATO ikut mendanai dan mempersanjatai itu. Pemberontak militer dan kelompok teroris-teroris lain. Sebagai sandiwara, baik NATO maupun Turki kadang-kadang berpura-pura mengutuk dan sesekali menyerang ISIS juga tapi tidak serius. Upaya adu domba syiah sunni juga diupayakan agar Iran sebagai negara mayoritas syiah terpancing untuk masuk dalam pusaran kekacauan menuju perang dunia tiga Al-Malhamah. Masih mau ikut mengkafirkan sekte lain setelah tahu bahwa adu domba syiah sunni adalah salah satu agenda Zionis untuk menghancurkan Islam. Bukankah hadis nabi mengisyaratkan bahwa di akhir zaman umatnya akan terpecah dalam 73 golongan? Nah betapa repotnya kalau kita harus terus mengkafirkan 72 golongan lain, 72, dan beberapa besar dosa yang akan kita tanggung. Kadang-kadang memang kita terjebak oleh pemikiran sendiri yang tanpa dasar. Kita merasa berjihad dan membela agama jika kita membela sekte kita sendiri dan menghujat sekte lain. Sebenarnya itu adalah kebodohan yang harus dibuang. Tidak ada keuntungannya selain umat makin terpecah belah dan hancurnya persatuan Islam dan ancaman mendapat dosa besar. Apakah kita pintar bila kita malah ikut larut dalam propaganda Zionis? Apakah kita pintar kalau melakukan sesuatu yang berisiko dosa besar? Bagaimana bisa kita merasa bersihat jika yang didapat perpecahan umat dan kehancuran Islam sendiri? Tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis yang mengisyaratkan bahwa musuh Islam adalah sekte Islam lain. Yang ada malahan puluhan hadis yang melarang keras mengkafirkan sekte Islam lain dengan ancaman dosa kafir akan mengenai si penuduh. Kalau Anda tidak tahu siapakah musuh Islam, coba kita baca kajian Al-Ma'idah 5152 di video berikut. Di situ Anda akan tahu bahwa musuh Islam itu sebenarnya adalah Zionis, Sang Panitia, Adu Domba Siah Sunni itu sendiri. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, Hei kafir, maka akan terkena salah satunya. Jika yang punisnya itu benar, dan jika tidak, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Di akhir zaman ini, di mana fitnah-fitnah besar meluncur deras karena adanya fasilitas medsos-medsos. Marilah, kita semakin cerdas untuk tidak begitu saja larut dalam kabar-kabar provokatif dari suatu kekuatannya besar Yang sedang berusaha menghancurkan kekuatan Islam, termasuk cara adu domba guna mencapai agenda besarnya. Kalau kita larut, Maka secara tidak sadar, kita adalah bagian yang ikut mengkampanyikan agenda Zionis Dalam penghancuran kekuatan Islam itu. Wallahu'alam bisawab, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.